Ya, para terdakwa kasus korupsi punya kisah dramanya masing-masing saat menjalani persidangan. Dari deraian air mata hingga jatuh sakit, dia menyebabkan tak bisa jalani sidang. Namun ketika berasa mendapatkan fonis ringan, tak tampak lagi raut penyesalan di wajah mereka. Benarkah seorang koruptor dapat digolongkan memiliki gangguan kejiwaan? Berikut laporan khas redaksi. Nama Injilina Sondak mulai dikenal di masyarakat setelah memenangkan kontes kecantikan Putri Indonesia di tahun 2001. Wanita yang akrab di sapa NG ini mulai merambah dunia politik sejak terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 2004. Namun lenggang politisi cantik ini di panggung politik mulai terganjal sejak ia dinyatakan terlibat kasus korupsi. NG dituding menerima suap kepengurusan anggaran di Kementerian Olahraga dan Kementerian Pendidikan senilai hingga 32 miliar rupiah dari Grup Permai. Di sejumlah persidangan, mantan istri mendiang Aji Masaid ini seringkali berurai air mata. Padahal sebelumnya, Aji dikenal sebagai wanita yang tegar dan kuat. Saya, kita harus menarik gitu ya sejarah sebelumnya apakah dia tipikal sama orang yang remah atau tidak. Itu yang pertama, kalau memang sejarahnya dulu dia lemah, dikit-dikit mesti dibantu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit lemah langgitu pokoknya. Nah mungkin kemungkinan ketika dia ada masalah ini ya memang dia respon yang keluar adalah lemah seperti itu. Tapi kalau sebelumnya tidak ada sejarah seperti itu, dia tegar-tegar aja, baik-baik aja, oke-oke aja. Ketika tiba-tiba sekarang keluar seperti ini, itu apakah sedang lagi pengen dia buat public image yang oke, yang positif, yang bisa diterima, yang bisa dimaafkan oleh masyarakat, kita gak tahu juga gitu. Tidak hanya Aji, kisah para terdakwa menangis bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Ratu Lobby Artalita Suriani yang terlibat kasus swab dengan Jaksa Urip juga menangis beberapa kali saat membacakan pembelaan dirinya. Ia menolak semua dakwaan Jaksa. Selain Artalita, Jaksa Nakal Urip Tribunawan juga tak kuasa menahan tangis, perdali meratapi nasib dan teringat istrinya yang sedang hamil kuat. Hampir serupa tapi tak sama. Selain derai air mata, faktor kesehatan seringkali jadi alasan. Bahkan ada yang mendadak jatuh sakit ketika harus menjalani persidangan. Padahal ketika sedang menikmati hasil korupsinya, tidak ada sejarah sakit penyakit dalam tubuhnya. Di psikologi itu kita ada yang namanya gangguan psikologi psikosomatik gitu. Gak usah hal-hal besar ya masuk persidangan segala macam. Kita mau ujian sekolah, kadang-kadang perut sakit, melilit gitu kan. Nah jadi ada gangguan psikosomatik di mana ketika kita terlibat masalah atau kita asumsikan akan bermasalah, itu tubuh kita responnya tuh jadi gak haruan gitu. Angelina Sonak menjalani sidang ponis pada 10 Januari 2013. Hakim memutuskan seorang politisi cantik harus mendekat dalam penjara hanya selama 4 tahun 6 bulan. Ponis yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa sebelumnya, yaitu 12 tahun penjara. Walau dinyatakan bersalah dan dijab sebagai koruptor, kali ini tak ada lagi tangis NJ. Dalam teori psikologis, koruptor seringkali dihubungkan dengan salah satu jenis gangguan kejiwaan dan dapat dikategorikan sebagai seorang psikopat. Walau jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, mereka tak menunjukkan adanya penyesalan atau rasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Di psikologi kan ditanamakan white color psychopath ya, psikopat melarang putih gitu kan. Kalau gak semua orang gitu ya, bisa kemudian dengan antengnya, dengan cueknya gitu kan, ngambil miliaran rupiah kan enggak gitu. Ketika mereka bisa manfaatkan, berarti kan ada sesuatu yang salah, paling enggak dengan hati nuraninya. Kita gak usah jauh-jauh dengan psikologi dulu ya, dengan hati nuraninya dulu. Apakah mereka tidak berpikir bahwa miliaran rupiah ini mungkin milik hak orang lain gitu, hak rakyat misalnya gitu kan, gak tahu juga gitu. Jadi kan udah pasti ada sesuatu yang, ada yang salah, ada yang gak kelak nih di dalamnya, itu sih udah-udah jelas gitu. Korupsi bukan lagi sebuah tindak kejahatan yang baru. Para koruptor seringkali mengatasnamakan keluarga sebagai alasan melakukan korupsi, padahal tindak korupsi justru dipicu oleh minimnya kontrol diri sendiri. Rut Popahat, Zita Lutriani, Jakarta